Pemirsa melalui rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur atas pandangan fraksi terhadap RAPBD 2011 terungkap belanja daerah masih diarahkan untuk penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPD Profesi Jawa Barat oleh Soleh pun berharap APBD menyentuh masyarakat ekonomi lemah sehingga permasalahan yang terjadi akibat COVID-19 bisa segera diatasi. Rapat paripurna yang mengegendakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2021 digelar di Gedung DPRD Jawa Barat selasa malam 17 November 2020. Melalui rapat tersebut gubernur mengungkapkan kebijakan belanja daerah masih diarahkan untuk penanganan COVID-19 serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk kemenuhan alokasi pendidikan misalnya dianggarkan Rp18,083 triliun atau 40,94% dari volume APBD yang salah satunya untuk upaya optimalisasi pelaksanaan pendidikan di masa pandemi dengan pendidikan jarak jauh. Atau 40,94% dari volume APBD yang terdiri dari bos besar, bos daerah, BPNU, pengadaan serangan yang berasal dalam pendidikan, insentif guru, daerah berkecil, pembangunan milik sekolah baru, dan dukungan kompleksional lain. Selanjutnya pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19 melalui pendidikan jarak jauh. Terkait kenaikan bantuan pendidikan menangan yang lebih besar. Sebesar Rp800.000 rupiah dosis itu akan dipertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan ruangan daerah. Adapun pemberian insentif guru baru darah kecil sudah diakomodir. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh pun menyatakan harapannya agar APBD harus menyentuh masyarakat ekonomi lemah. Ketika industri mulai lelah pada masa pandemi COVID-19, saatnya Jawa Barat mengoptimalisasi fungsi pertanian karena 60 hingga 70% warga Jawa Barat merupakan petani. Yang kedua soal bagaimana juga soal ekonomi masyarakat yang hari ini akibat daripada pandemi COVID-19 ini mengakibatkan porak-porangganya ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, APBD juga harus menyentuh masyarakat-masyarakat lelah. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana juga ini kan kalau misalkan industri ini sudah mulai lesu, lelah lah ya. Nah, bagaimana saatnya yang tepat Jawa Barat ini mengoptimalisasikan potensi pertanian. Oleh Soleh pun meminta doa masyarakat agar masalah yang terjadi akibat COVID-19 bisa segera selesai dan ekonomi kembali bangkit sehingga PAD bisa terrealisasi. Dengan begitu pemerintah bisa mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin.